Pendekar Panji Sakti Jilid 39. Langit ambruk bumi merekah. Angin masih berhembus sepoi, jilatan api obor masih memancarkan cahayanya. Semua orang menahan napas, mengawasi perubahan mimik muka Heksentian setelah dicekoki obat, sementara air muka Heksentian pucat pias bagai mayat, peluh sebesar kedelai jatuh bercucuran membasai jidatnya. Entah berapa saat sudah lewat, mendadak terdengar Heksentian menjerit kesakitan, dia mulai memegangi perutnya dengan kedua belah tangan dan meringis menahan rasa sakit. Kenapa kau tegur Louis Pian Lojin dengan wajah berubah? Aduh, sakit, sakit, racun keluh Heksentian dengan suara gemetar. Begitu mendengar kata racun, paras mukali Ujiuh serta Im Ting Ting segera berubah hebat, bagai disambar petir di siang hari bolong tubuh mereka gemetar keras. Tiba-tiba Louis Pian Lojin mendongakan kepala dan tertawa keras, suaranya menggaung sampai lama sekali. Pada mulanya Untai Tai merasa kecewa, menyusul kemudian tercengang dan akhirnya ikut tersenyum. Jadi obat itu beracun tandasnya sambil tertawa. Beracun, racun jahat, ah ah ah, sudah menembus sususku, aku, aduh uh uh, perutku sakit sekali seperti dililit, ah ah ah, mungkin aku, aku tidak bisa hidup lebih lama lagi. Mendadak Louis Pian Lojin menghentikan gelak tawanya dan berteriak keras, ambilkan pisau-ambil pisau buat apa tanya Untai Tai sambil mengedipkan matanya. Kalau memang dia sudah keracunan, sudah pasti sebentar lagi nyawanya akan hilang, daripada dia menderita lebih lama, lebih baik lohu bantu dia, agar matinya tidak usah tersiksa. Belum selesai perkataan itu diucapkan, Hei kesentian sudah melompat bangun sambil berteriak, tidak ada racunnya, aku tidak keracunan. Semua orang merasa terkejut bercampur gembira, mereka masih belum paham apa yang sebenarnya telah terjadi. Sambil tertawa, ujar Untai Tai, agar kami semua tidak berani menelan pil pemunah itu, kau sengaja berlagak keracunan hebat, dasar berhati busuk, kau memang kejam setengah mati. Padahal kau lupa bahwa, racun yang dimiliki siang Tok Tai Su bukan semelarang racun, tidak mungkin racunnya bisa dibandingkan racun biasa. Boleh saja kau berlagak sakit perut, padahal sejak awal sandiwaramu sudah ketahuan, kalau aku saja sulit dibohongi, mana mungkin kau bisa menipu dia orang tua paras muka Hei kesentian pucat pias, dengan kepala tertunduk dia bungkam dalam seribu bahasa. Sambil tertawa, kembali Untai Tai berkata, sekarang sisa obat penawar ini persis menambutir Ayo, kita telan dulu bersama-sama sambil berkata, diambilnya sebutir pil pemunah racun itu dan disodorkan kehadapan Liu Ji-u. Tidak lama setelah menelan pil penawar racun itu, semua sudah mulai menunjukkan reaksinya. Leong Kian Sik keracunan paling ringan, mula-mula dia memuntahkan segumpal air berwarna hijau, setelah kejang beberapa saat, lambat laun tubuhnya mulai dapat bergerak, kesadaran yang semula hilang pun perlahan pulih kembali. Dengan air mata berlinang Liu Ji-u menanti dengan tenang, akhirnya dia tidak mampu menahan diri lagi dan segera memeluk tubuh suaminya erat-erat, serunya dengan nada gemetar. Kian Sik, Kian Sik, kau telah kembali, kau telah kembali, jangan dilihat di hari biasa perempuan ini berpenampilan dingin dan angkuh, sekali perasaan hatinya terbuka, maka tampaklah kobaran api cintanya yang membara. Bukankah bara lahar panas gunung berapi selalu tersembunyi di balik bebatuan yang dingin dan kaku? Menyusul Louis Xiao-tiao, Im Gi, Im Kiu-siao menunjukkan reaksinya, sekalipun kekuatan mereka belum pulih seperti sedia kalah, namun masalah itu hanya soal waktu saja. Liu Ji-u, Im Ting-ting, Tia Ching-su serta Un Tai-tai semuanya diliputi perasaan gembira yang meluap, sedemikian girangnya hingga untuk sesaat melupakan rasa benci dan dendamnya terhadap Hek Seng-tian serta Pek Seng-bu. Ternyata kepandayan Siang Tok-tai-su dalam memunahkan racun memang nomor satu di kolong langit, Gumamun Tai-tai lirih, kecuali dia, mungkin tidak ada orang lain yang sanggup memunahkan pengaruh racun Kou Ching-hoa. Mimpi pun aku tidak menyangka racun Kou Ching-hoa ternyata bisa dipunahkan, kusangka, kusangka kian-sik, dia, dia. Tidak menyelesaikan perkataannya, Liu Ji-u telah sesenggukan dan memeluk tubuh suaminya semakin kencang. Mendadak terdengar Im Ting-ting berteriak keras, coba kalian lihat, Lui. Lui Lo Chiampo dari nada teriakannya, dapat ditangkap betapa kaget dan ngerinya nona itu. Dengan perasaan terperanjat semua orang berpaling, ternyata Lui Pian Lo Jin yang semula berdiri tegar bagaikan malaikat langit itu, entah sejak kapan sudah roboh terkapar di tanah. Paras mukanya yang mula-mula merah bercahaya, sekarang telah berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat. Ketika berpaling ke arah Sen Chun Hao, maka tampak sekujur badannya sedang mengejang keras, keringat sebesar kacang kedelai bercucuran membasai jidatnya. Apa, apa yang sebenarnya terjadi jeritun Tai Tai kaget. Baru dia berteriak, dari luar gua celah berkumandang suara gelak tertawa latah membutut Sukma. Menyusul terdengar siang Tok Tai Su berkata dengan suara menyeramkan. Apa yang telah terjadi? Hanya aku yang bisa menjelaskan kepadamu, melihat bayangan tubuhnya, semua merasa eolah melihat bayangan setan saja, tubuh Im Ting Ting segera gemetar keras, Tia Ching Su mesti merangkul gadis itu kencang-kencang, tidak urung dia sendiri pun gemetar juga. Liu Ji Um mendekat pula tubuh Leong Kian Sik dengan kencang, jeritnya ngeri, Pergi, pergi kau pergi siang Tok Tai Su tertawa latah, kali ini aku tidak bakal pergi lagi, bila aku tidak mau pergi, siapa manusia di kolong langit ini yang bisa memerintahkan aku bergeser setengah langkah pun dari sini. Untai Tai memaksakan diri mengendalikan perasaannya yang bergejolak, dengan memberanikan diri dia balas tertawa dingin, jengeknya, Huh, tadi saja sudah kabur terbirit-birit mirip tikus terjepit, tidak disangka sekarang berani tebakan muka muncul lagi di sini, Memangnya kau tidak khawatir kehilangan pamormu sebagai seorang pemimpin perguruan budak cilik, Tau apa kau sahut siang Tok Tai Su sambil tertawa. Tadi aku memang mengundurkan diri sementara. Waktu, tindakanku tidak lebih hanya merupakan taktik mudur untuk maju, aku memang ingin menyaksikan kalian satu per satu kehilangan nyawa tanpa aku mesti membuang banyak tenaga, Selesai bicara, kembali dia tertawa latah, lagaknya nampak begitu puas, begitu gembira. Jadi, jadi pil tadi benar-benar obat beracun bisik liujuh dengan suara parau gelak tertawa siang Tok Tai Su semakin bangga. Hahaha, kalau obat itu racun, masa kalian bersedia menelannya? Lagi pula jika aku harus mencabut nyawa kalian dengan mengandalkan racun, hal ini tidak mencerminkan kemampuanku yang sesungguhnya, Tapi sekarang, aku justru dapat mencabut nyawa kalian dengan mengandalkan obat penawar racun, Nah, dari sini kalian bisa membuktikan betapa hebatnya tindakanku, bukankah begitu? Hi, orang silui, sekarang kau sudah benar-benar takluk bukan obat penawar racun tidak tahan liujuh berseru, Kenapa jika obat penawar racun bereaksi begini? Tentu saja teori dibalik semua ini sangat rumit dan rahasia, kau tidak bakal mengerti, Kecuali tokoh macam aku, manusia mana di kolong langit saat ini yang bisa memahami rahasia dibalik semua itu? Setelah tertawa latah berulang kali, lanjutnya, sewaktu menemukan buli-buli berisi obat tadi, Perasaan kalian pasti sangat kelembira bukan? Tahukah kalian bahwa buli-buli itu memang sengaja kejatuhkan? Kenapa? Kenapakah sengaja berbuat begitu? Walau obat mujarab itu bisa memunahkan racun, Namun setelah memunahkan satu jenis racun, Maka sifat obatnya akan ikut lenyap bersama dengan lenyapnya racun yang bersarang di tubuh, Dan akan berubah jadi segumpal air hijau yang dimuntahkan keluar, Tanpa terasa li ujiuh melirik sekejap gumpalan air hijau di tanah, Tanyanya lagi, Kemudian tapi sayang racun yang bersarang di tubuh orang si Lui itu terdiri dari dua jenis racun jahat yang berbeda, Walaupun obat pemunah itu berhasil memunahkan salah satu sifat racun yang ada, Namun tetap meninggalkan jenis racun yang lain di dalam tubuhnya semestinya dia harus mengandalkan pertentangan kedua racun di dalam tubuhnya untuk mempertahankan diri, Sayangnya begitu salah satu jenis racun lenyap, Maka jenis racun yang lain pun mulai bekerja, Apalagi sifat racun itu sudah kelewat lama dikendalikan dalam tubuhnya, Tidak heran begitu kambuh maka keadaan sulit dibendung lagi, Ah ah ah, ternyata begitu, Seruli ujiuh ketakutan, Hahaha, Kalau aku tidak menghitung secara tepat akan hal ini, Untuk apa obat penawar racun itu sengaja ku tinggal disini? Bagaimana mungkin tua bangka si Lui ini mampu merobek saku bajuku sementara dia tertawa tergelak dengan latahnya, Paras muka semua jago justru berubah jadi pucat ke abu-abuan, Tapi, tapi orang lain toh tidak terkena dua jenis racun, Seruli ujiuh, Asal tua bangka si Lui itu tidak mampu melawan racun yang bersarang di tubuhnya, Kenapa aku mesti merisaukan yang lain? Memangnya orang-orang itu sanggup menghadapi gempuran dewa racun, Kendatipun kekuatan tenaga dalam mereka telah pulih kembali setelah menyapu sekejap sekeliling tempat itu, Kembali dia menambahkan sambil tertawa tergelak, Lagi pula mereka baru terbebas dari pengaruh racun, Tenaga dalam yang dimiliki pun belum pulih seperti sedia kalah, Bila aku ingin mencabut nyawa mereka, Semuanya bisa kulakukan segampang merogoh saku sendiri, Makhluk tua beracun, Wahai, Makhluk tua beracun, Ternyata hatimu lebih beracun ketimbang racunmu, Padahal kami tidak punya dendam denganmu, Kenapa kau turun tangan sekeji ini? Hahaha, Kalau soal itu lebih baik kau tanyakan sendiri kepada Raja Akhirat setelah Mampus nanti, Paling tidak aku sudah memberikan sedikit pertanggung jawaban kepadamu dengan menjelaskan rahasia ini, Kalau tidak, Mampus pun kau akan menjadi setan kebingungan, Tiba-tiba dia membalikan tubuh sambil membentak, Mana dewa racun? Semua orang merasakan napasnya jadi sesak, Mereka sadar bila dewa racun muncul di situ, Maka semua orang yang berada dalam gua akan kehilangan nyawa, Dan kali ini mustahil akan muncul kemuk jizatan lagi seperti tadi, Siapa tahu walaupun siang tokta isu sudah berteriak berulang kali, Namun dari luar gua sama sekali tidak nampak sesuatu gerakan pun, Berubah paras muka siang tokta isu, Sekali lagi hardiknya, Dewa racun, Ada dimanakah suara bentakan yang menggelegar bagai guntur membelah bumi, Membuat seluruh dinding gua bergetar dan mendengung tiada hentinya, Namun di luar gua sama sekali tidak terdengar suara, Dewa racun pun tidak menampakkan diri, Semua orang kembali dibuat tercengang, Girang serta tidak habis mengerti, Paras muka siang tokta isu berubah semakin hebat, Dia terlebih tidak habis mengerti dengan kejadian ini, Kalau dibilang Dewa racun membangkang perintahnya, Jelas hal ini merupakan satu peristiwa yang mustahil, Tapi kenyataan, Kendati pun dia sudah berteriak berulang kali, Namun Dewa racun tetap tidak muncul, Siapa tahu Dewa racun sama seperti kau tadi, Kabur terbirit-birit ejek untai-tai sambil tertawa dingin, Budak sialan, kau jangan bicara sembarangan, Teriak siang tokta isu gusar, Bila Dewa racun muncul nanti, Pertama-tamanya wamu yang akan ku cabut, Sambil mementang mulutnya, Untuk ketiga kalinya dia berteriak, Dewa racun, Dimanakah suaranya keras dan menggaung sampai ke tempat jauh, Sampai lama kemudian suara itu baru sirap dan lenyap dari pendengaran, Baru saja siang tokta isu menggerakkan tubuhnya dan siap menerjang keluar dari gua untuk melihat keadaan, Mendadak terdengar suara tertawa yang merdu bagaikan suara keleningan berkumandang dari luar gua, Dewa racun berada di sini, Terdengar suara merdu seorang wanita bergema, Begitu suara merdu itu berkumandang, Semua jago yang berada dalam gua kembali dibuat terkesiap, Siapa kau bentak siang tokta isu dengan wajah berubah hebat, Coba perhatikan siapakah aku, Jawab orang di luar gua sambil tertawa ringan, Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, Seorang wanita cantik berdan dan istana sudah melayang masuk ke dalam gua, Semua orang merasakan pandangan matanya jadi silau, Penampilan perempuan cantik bak putri istana yang memancarkan cahaya berkilauan itu membuat suasana dalam, Gola yang gelap gulit tak seakan berubah jadi gemerlapan, Gemerlapan seperti dalam istana, Hoa busaat jerit siang tokta isu dengan perasaan kaget, Sambil membelalakan mata, Lui Pian Lojin ikut menjerit kaget, Ternyata kau ikut datang betul, Aku telah datang, Si hujan grimis Hoa busaat tersenyum lebar, Kemudian sambil menatap wajah siang tokta isu, Lanjutnya, kau tidak menyangka bukan kalau aku bakal kemari, Sedang dewa racunmu, Kemana perginya dewa racun tanya siang tokta isu dengan wajah berubah, Sudah digiring pergi seseorang, Sekarang entah sudah kabur kemana, Kurang ajar, Teriak siang tokta isu gusar, Dewa racun hanya menuruti perintahku seorang, Mana mungkin bisa digiring pergi orang lain, Mungkin saja orang lain tidak mampu menggiringnya pergi, Sayang orang yang menggiringnya pergi barusan secara, Kebetulan memiliki ilmu pembetul sukmah yang sangat hebat, Ilmu pembetul sukmah yang jauh berbeda dengan kemampuan orang lain, Hang Lo Su, Kau maksudkan Hang Lo Su seru siang tokta isu terperanjat, Tepat sekali, Bukankah dia sudah terkena racun ganasku, Masakah tidak mampu skot ching hoa, Masa kau lupa kot ching hoa hoa busoa tersenyum, Siang tokta isu tertegun sesaat, Kemudian sambil menghentakan kaki dia berseru, Takdir takdir, Benar, Memang kehendak takdir, Takdir menghendaki kot ching hoa tumbuh di tempat ini, Takdir pula yang menghendaki Hang Lo Su tidak tewas di tempat ini, Karena dia dibutuhkan untuk memancing kepergian si dewa racun senyuman yang semula menghiasi ujung bibirnya mendadak hilang tidak berbekas, Selapis hawa pembunuhan yang mendekati gila mulai menyelimuti wajahnya, Sambil berbicara, Selangkah demi selangkah perempuan itu menghampiri Siang tokta isu, Tanpa sadar Siang tokta isu mundur dua langkah, Kau, Hoa busoa sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk bicara, Kembali bentaknya, Takdir menghendak dewa racun tersingkir, Agar aku dapat mencabut nyawamu, Memangnya kau sudah gila teriak Siang tokta isu gusar, Antara kau dan aku tidak pernah terikat dendam sakit hati, Kenapakah sengaja memusuhi aku sengaja memusuhimu Hoa busoa tertawa dingin, Tidak punya dendam sakit hati, HMMM, HMMM, Putriku tidak punya dendam sakit hati denganmu, Kenapa tanpa sebab kau meracuninya hingga mati putrimu, Ketemu saja belum pernah, Mana mungkin aku meracuninya sampai mati sanggah Siang tokta isu kehranan, Kau jangan percaya fitnahan jahat orang lain, Kalau belum ada bukti jangan tanpa sebab mencari aku bagaikan orang gila Hoa busoa tertawa tergelak, Jeritnya, Kentut, Dalam tubuh putriku jelas ditemukan racunmu, Memangnya ada orang lain yang bisa melepaskan racunmu, Jadi kau masih menyangka? Kalau bukan kau cing Hoa yang menutupi tubuhnya, Putri mestik aku itu, Ling-ling, Anakku mungkin sudah mati keracunan sekarang, Sepasang matanya merah, Wajahnya penuh ingin makan dagingnya dan menguliti tubuh mereka, Bagi mereka, Biar dihitung dengan care bagaimanapun, Terlepas siapa menang siapa kalah, Diri sendiri tetap sulit lolos dari bahaya maut, Tapi kini situasi berubah secara tiba-tiba, Kemunculan si hujan grimis Hoa busoaat yang di luar dugaan segera berhasil menguasai keadaan, Sementara Sim-Sinpek telah menjadi murid barunya, Dengan terjadinya perubahan ini, Maka posisi pun kembali berubah secara drastis, Sekalipun Pek sengguh sekalian diliputi perasaan gembira yang luar biasa, Namun mereka tetap tidak bisa menebak kenapa bisa terjadi perubahan seperti ini, Terdengar Hoa busoaat menjerit lagi sambil menuding ke arah Sui Lengkong, Cepat katakan, Cepat katakan, Apakah dia keracunan di tanganmu benar, Tapi, bagaimana mungkin dia adalah putrimu? Hoa busoaat mulai mencak-mencak macam orang kesurupan, Jeritnya, Siapa bilang dia bukan putriku? Orang si Lui, Aku mau tanya, Benarkah dia adalah putriku? Ayo, Katakan, Kenapa? Kau pun tidak berani mengatakannya Lui Pian Lojin hanya memejamkan matel, Tanpa menjawab. Sejujurnya, Lui Pian Lojin ingin sekali Hoa busoaat membantai siang tokta Isu secepatnya, Tentu saja dia enggan membongkar rahasia itu, Namun dengan nama serta statusnya, Mustahil baginya untuk berbohong, Itulah sebabnya untuk S saat dia gelagapan dan tidak tahu bagaimana harus menjawab diselimuti hawa napsu membunuh, Kecantikan serta keanggunannya seolah sudah lenyap, Keayuannya bagai bidadari kini telah berubah menjadi iblis pembetut sukma yang ganas. Siang tokta Isu semakin tercengang dan heran ditambah ketakutan setelah melihat betapa mendalamnya rasa benci perempuan itu terhadap dirinya, Dia mundur satu langkah dan berseru, Kapan aku bertemu putrimu? Atas dasar apa kau mengatakan begitu? Kau masih belum mau mengakui? Baik. Akanku suruh kau lihat sendiri, Sambil membalikan badan, Dia berteriak keras, Muridku, Bopong masuk sucimu, Seseorang menyahut dari luar gua, Kemudian terlihat sim-sinpek dengan membopong Sui Lengkong berjalan masuk dengan langkah lebar, Kelihatannya jalan darah tidur Sui Lengkong sudah tertotok hingga saat itu dia berada dalam kondisi tertidur nyenyak. Mengetahui Hoa Bu Soat berniat mencabut nyawa siang tok tai su, Atau dengan perkataan lain, Nyawa semua orang yang ada di situ bakal terselamatkan, Diam-diamun tai tai merasa sangat kegirangan. Tapi begitu tahu murid Hoa Bu Soat ternyata adalah sim-sinpek, Sedang gadis yang dibopong sim-sinpek adalah Sui Lengkong. Tidak terlukiskan rasa terperanjat perempuan ini. Kebalikannya, Pek asengguh sekalian justru merasa kegirangan setengah mati. Sebenarnya mereka berada dalam posisi yang terjelek, Bukan saja siang tok tai su akan mencabut nyawanya, Lui Pian Lojin pun ingin merenggut jiwa mereka, Apalagi orang-orang perguruan tai kibun, Rasa benci mereka ibarat. Tiba-tiba Hoa Bu Soat menarik Lui Siao Tiao dari atas tanah, Kembali jeritnya, Ling-ling, Putri Mustikaku, Kau kenal dengannya bukan? Betul, Kau lebih kenal daripada siapapun. Ayo, cepat jawab, Benarkah dia adalah Ling-ling Putri Kesayangan Kului Siao Tiao? Melirik ayahnya sekejap, Kemudian sahupnya, Rasanya, Rasanya memang dia, Siang tok tai su menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu, Dia sadar masalah yang dihadapinya hari ini tidak mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik, Bagaimanapun juga pertarungan tidak bisa dihindari lagi, Timbul pikiran untuk turun tangan terlebih dahulu, Siapa yang menyerang lebih dulu, Dia yang akan kuat. Dalam pada itu Hoa Bu Soat telah tertawa terkekeh-kekeh, Teriatnya, Itulah dia, Itulah dia, Makhluk tua beracun, Apalagi yang ingin kau katakan? Ling-ling, Oh-oh, Ling-lingku sayang, Ibu akan membalaskan dendam sakit hatimu, Siang tok tai su sama sekali tidak berbicara, Diam-diam tangannya dimasukkan ke dalam saku. Tiba-tiba Sim-Sinpek, Berteriak dengan mece berkilat. Suhu, Kau orang tua jangan lupa, Biarpun siang tok tai su yang meracuni, Namun dalangnya orang lain, Kenapa kau orang tua tidak membasmi dulu dalangnya? Sebetulnya siang tok tai su sudah bersiap sedia melancarkan serangan, Begitu mendengar perkataan itu, Sepasang matanya ikut berkilat, Cepat dia menarik kembali tangannya dari dalam saku. Hoa Bu Soat sendiri yang sudah siap menerjang siang tok tai su ikut menghentikan gerakan tubuhnya, Serunya sambil mengertak gigi, Betul, yang paling memuakan adalah dalangnya, Dia harus dibantai lebih dulu, Sinar matanya yang kalap dan penuh kebencian segera dialihkan ke wajah Louis Pian Lojin. Dalangnya gumam Louis Pian Lojin melengak, Siapa dalangnya kau 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 sudah eh? Dan teriak Louis Pian Lojin terkejut bercampur gusar, Aku, mana mungkin aku, Louis Loheng, Selas yang tok tai su tiba-tiba sambil tertawa dingin, Urusan telah berkembang jadi begini, Buat apa kau masih menyangkal? Lagi pula buat apa aku mesti mencelakai? Putrinya dengan racun. Toh putrinya tidak ada urusan denganku, Berubah hebat paras muka Louis Pian Lojin. Hoa Jinimau teriaknya penuh amarah, Kau jangan mempercayai fitnahan busuk bajangan tua itu, Dia sengaja menggigit aku agar kau bermusuhan denganku, Coba bayangkan sendiri, Apa alasanku untuk mencelakai putrimu kembali? Siang tok tai su tertawa dingin, Sindirnya, Sudah, Jangan mungkir lagi, Bukankah karena putramu sudah punya gadis idaman lain dan segera akan menikah, Maka kalian ayah beranak kuatir? Nona Hoa akan menjadi batu sandungan dan ingin cepat-cepat menghilangkan duri dalam kehebatan ilmu racunnya. Memang tiada duanya di kolong langit, Ternyata bukan itu saja jikebusukan hatinya terbukti jauh lebih beracun dari segala jenis kalajengking paling beracun sekalipun. Diam-diam sim-sinpek, Bertepuk tangan ke girangan setelah menyaksikan adegan ini. Begitu meyakinkan kerebicara siang tok tai su, Sampai im ting ting serta tia cingsu sekalian nyaris ikut percaya dengan perkataannya, Kini tinggal Lui Pian Lojin ayah beranak serta untai-tai tiga orang yang kebingungan kalang kabut, Paras muka mereka berubah hebat. Bagus sekali, Terdengar Hoa Bu Soat berteriak gusar, Hei, orang si Lui, Ternyata putramu sudah mempunyai simpanan lain. Makhluk tua beracun, Coba katakan, Siapa perempuan yang disukai putranya? Dimana dia sekarang itu dia orangnya ujar siang tok tai su sambil menuding ke arah untai-tai. Tidak terlukiskan rasa kaget untai-tai, Cepat dia kabur dari dalam gua. Baru saja kakinya bergeser, Tau-tau Hoa Bu Soat sudah tiba di hadapannya, Jari tangannya yang lentik bersih secepat kilat melancarkan sebuah cengkeraman menyongsong kedatangannya. Untuk sesaat untai-tai kebingungan dan tidak tahu bagaimana harus berkelit dari cengkeraman itu, Tau-tau Hoa Bu Soat telah menjambak rambutnya dan membanting wanita itu hingga jatuh terpelanting. Im Ting Ting serta Lui Siau Tiau Kontan saja menjerit kaget. Pelacur busuk, Empat Hoa Bu Soat penuh kebencian, Kau memang rase kecil, Berani benar merebut pacar ling-ling? Memang yakah sudah makannya lima canploook, Sebuah tempelangan keras langsung dilontarkan ke wajah untai-tai. Tahan Hardik Lui Pian Lojin tidak tahan, Urusan ini tidak ada sangkut praut dengannya, Lepaskan dia o-o-oh, Melihat aku menamparnya, Kalian ayah beranak sakit hati. Tidak tega. Baik, Aku sengaja akan menggaploknya lagi, Bahkan akanku tempeleng lebih keras, Lebih buas, Agar kalian ayah beranak bisa menikmati lebih seksama, Tangannya bekerja cepat, Dalam waktu singkat dia sudah menghadiahkan 7-8 tempelengan ke wajah untai-tai. Sekalipun tamparan itu tidak menggunakan tenaga penuh, Namun kekuatannya cukup menggidikan hati, Begitu ke 7-8 tamparan itu selesai dilontarkan, Wajah untai-tai yang semula putih halus telah berubah menjadi merah ke hitam-hitaman. Sebesar apapun daya tahan untai-tai, Kini dia tidak kuasa lagi menahan diri hingga menjerit keras. Sengto anyo sekalian benar-benar merasa puas menyaksikan kejadian ini, Diam-diam mereka bersorak sambil berteriak dalam hati, Bagus, Tamparan yang bagus, Ayo, Hajar lagi. Sebaliknya Im Ting Ting sekalian tidak tega menyaksikan lebih lanjut, Diam-diam mereka berpaling ke arah lain. Tidak terlukiskan rasa gusar Louis Pian Lojin, Dalam hati dia ingin sekali bangkit berdiri dan balas menghajar perempuan itu, Sayang tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Air matlah telah berlinang membasahi wajah untai-tai, Ujarnya dengan suara gemetar, Kalau ingin memukul, Ayo, Pukullah terus. Toh aku perempuan bernasib buruk, Tidak masalah kau hajar aku sampai mati, Tapi, Tapi, Kami benar-benar tidak pernah mencelakai putrimu, Lagi pula dia bukan putrimu, Sebetulnya Hoa Abu So'at telah menghentikan tamparannya, Tapi begitu mendengar ucapan itu, Dengan kalap dia menampar lagi sekuatnya. Sambil tangannya diayunkan berulang kali, Tidak ada hentinya dia mencaci maki, Kalau putriku bukan di alantas siapa. Dasar siluman rasa cilik, Kau masih berani membohongi aku, Hari ini, Hari ini aku harus menghajarmu sampai mampus, Dia tidak berbohong, Putrimu memang tidak ada di sini, Teriak Lui Pian Lojin nyaring. Kentut Hoa Abu So'at menyeringai seram, Sudah jelas tadi kau telah mengakuinya, Percuma mungkir sekarang, Tamparannya makin lama semakin keras, Makin cepat dan makin berat, Katanya lagi sambil tertawa seram, Lui Siaw Tiaw, Aku mau tanya, Bagian mana dari pelacur busuk ini yang paling menarik bagimu? Bagian mana dari tubuh pelacur ini yang lebih bagus dari putriku? Kau, Apakah kau tertarik dengan sepasang metusiluman rase ini kau salah paham? Sahut Lui Siaw Tiaw cepat, Keponakan, HMM. Aku tahu, Kau pasti sudah tertarik dengan sepasang metusiluman rase ini, Baik, Hari ini aku akan mencongkelnya, Akan kulihat dia akan menggunakan apalagi untuk memikat hatimu sambil berkata dia menggunakan kedua jari tangannya yang panjang dan tajam untuk bersiap mencongkel sepasang metu untai-tai yang basah oleh linangan air mata. Lui Siaw Tiaw tidak tega melihat lebih jauh, cepat dia memejamkan mata, sedang untai-tai hanya bisa menjerit ngeri sambil memejamkan sepasang matanya, dia dapat merasakan ujung jari tangan Hoa Busaat yang dingin bagaikan estelah menyentuh kelopak matanya. Di luar gua, di tanah padang rumput yang luas, hanya ada Suto Siaw seorang yang berjaga-jaga sambil tersenyum, dia sedang mengawasi San Siaw Tiaw serta Gibeng dan Giteng yang sudah tertotok. Sementara mereka yang berada dalam gua, kalau bukan kehilangan tenaga karena keracunan, tentulah musuh bebu yutan untai-tai, atau mungkin akan muncul lagi manusia dari langit atau bawah tanah. Dalam keadaan dan suasana seperti ini, pada hakikatnya mustahil ada orang bisa menyelamatkan dirinya lagi. Tapi, kelihatannya sepasang metu yang jeli itu segera akan tercongkel keluar dalam situasi yang amat drastis ini, hanya ada satu nama yang terlintas dalam benak wanita itu. Im Ceng! Im Ceng, tunggulah aku di alam baka, aku segera akan menyusulmu ujung jari Ho Abu Soat telah menyentuh netu untai-tai. Telapak tangan Suto Siaw yang kasar sudah mulai meraba dan membelai wajah San Siaw Tiaw yang halus. Gibeng serta Giteng hanya bisa menyaksikan adegan itu dengan metu, terbelalak. Orang mampus, terdengar San Siaw Tiaw mengumpas sambil tertawa, apalagi yang ingin kau raba. Tidak khawatir Cetol Aho akan mengulitimu situasi telah terubah, kondisi pun telah berubah. Sahut Suto Siaw sambil tersenyum, mulai hari ini, seluruh kolong langit sudah menjadi milik kita, apalagi yang mesti ditakuti? Hahaha, aku tidak bakal takut terhadap siapapun, huuh, tidak tamu malu, pandai amat membual, kalau memang kau hebat, punya pengaruh, kenapa lagakmu masih mirip babi mampus yang bergulingan di tanah, melihat perempuan miliknya masih tertotok jalan darahnya, kenapa kau tidak berani membebaskan aku? Hahaha, belum saatnya, lagi pula, sinar matanya segera dialihkan ke tubuh Gibeng, terusnya sambil tertawa, orang tua itu sudah menyodorkan si cantik kecil yang tidak mampu bergerak itu kehadapanku, kenapa tidak kumanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menikmati kehangatan tubuhnya? Bagaimana? Betul bukan apa? Apa kau bilang jerit Gibeng kaget? Suto Siaw tertawa terbahak-bahak. Hahaha, masa kau tidak paham maksudku katanya. Sambil membalikan tubuh, dia segera menghampiri gadis itu. Dasar lelaki bau, lelaki busuk, umpat San Siaw Kiau mendongkol, sudah punya mangkuk nasi sendiri pun masih melirik periuk nasi milik orang. Hahaha, baiklah, toh aku pun tidak bisa kawin resmi denganmu, biar aku jadi makcomlangmu dengan adik dari keluarga Gi, hahaha, sudah seharusnya begitu, sudah seharusnya begitu, dia membungkukan tubuh dan tangannya mulai menggerayangi payudara Gibeng. Bajingan laknat teriak giteng penuh amarah, kau berani, cepat hentikan perbuatan busukmu kau, kau tidak boleh menyentuh aku jerit Gibeng pula. Tidak boleh menyentuhmu ejek Suto Siaw sambil menyeringai, boleh, boleh disentuh, siapa bilang tidak boleh, bukan hanya menggerayangi saja, kini jari tangannya mulai bekerja cepat mengendorkan kancing baju di depan dada Gibeng. Pakaian Gibeng pun sudah terlepas, payudaranya yang putih bersih telah menongol keluar dari balik pakaian. Sekonyong-konyong terdengar suara ledakan yang luar biasa, diikuti getaran gempa yang dasyat menggoncang seluruh permukaan bumi. Begitu keras goncangan itu, membuat tubuh Suto Siaw mencelat jauh ke belakang. Pada saat yang sama jari tangan milik Ho Abu Soat yang sudah siap ditusukan ke bawah, siap mencongkel metuun tai-tai pun, tergeser dari wajah korbannya, tergeser karena goncangan maha dasyat itu. Jeritan kaget bergema dari empat penjuru, suara getaran bagai guntur dan menggelegar tiada hentinya. Dinding batu di sekeliling gua mulai retak dan berhamburan jatuh, debu pasir beterbangan bagai hujan deras. Paras muka semua orang yang berada di dalam gua berubah jadi pucat pias bagai mayat, bahkan Ho Abu Soat sendiri pun berdiri melongo saking kagetnya, otomatis tusukan kedua jarinya pun ikut berhenti. Apa, apa yang telah terjadi tanya siang tok tai-su agak tertegun. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang tersisa, Louis Tian Lo Jin berteriak keras. Bukit ini segera akan runtuh, cepat melarikan diri, tinggalkan gua ini cepat Louis Xiao-Tiao meronta bangun, dia menggelinding ke sisi ayahnya dan segera membopong tubuh orang tua itu. Sambil menjerit kaget, Liu Ji U menggendong Leong Kian Sik. Im Ting Ting dan Tia Ching Su membopong Im Gi serta Im Kiu Xiao. Sim Sin Pek memeluk kencang tubuh Sui Leng Kong, sementara Pek Seng Bu menarik tangan saudaranya, Hek Seng Tian. Seng Toan Yeo sendiri menghentakan kaki berulang kali menahan kecewa, akhirnya dia pun membopong Seng Chun Hao. Hoa Bu Soat segera mengempit tubuh Untai-Tai yang jatuh pingsan dan membawanya kabur. Kawanan jago persilatan yang di hari biasa selalu tampil tenang dan percaya diri, kini dalam sedetik semuanya berubah seperti burung yang dipanah, kabur terbirit-birit meninggalkan gua, lari menyelamatkan diri. Pada saat itulah kembali terjadi getaran yang sangat kuat. Getaran kali ini jauh lebih kencang ketimbang yang pertama, bahkan suara ledakan yang terjadi pun lebih memekakkan telinga. Muridku, cepat bopong ling-ling, kita jangan berpencar, teriak Hoa Bu Soat cepat. Paman He, cepat ikuti aku, jerit Sim Sin Pek pula. Suko. Suko, ada di mana kau teriak Im Ting Ting pula. Ngomoi, hati-hati teriak Tia Ching Su memperingatkan. Tapi sayang waktu itu telinga semua orang sudah dibuat tuli dan kaku lantaran suara ledakan yang memekakkan telinga, karena itu siapapun tidak dapat mendengar teriakan kawannya secara jelas. Batu cadas sebesar gajah jatuh berbongkah-bongkah, debu dan pasir beterbangan membuat kabur pandangan, siapapun yang kejatuhan batu sebesar itu, bisa dipastikan kepalanya bakal hancur berantakan. Mendadak terdengar Li Uji U menjerit kesakitan sambil berteriak, tolong aku, tolong tolong, rupanya dia kejatuhan batu besar hingga jatuh terjerembap ke tanah, sekalipun telah berusaha meronta, namun gagal bangun kembali. Tapi sayang suasana ketika itu sedang panik, semua orang hanya memikirkan keselamatan sendiri, jangankan suara jeritanya memang tendelam oleh hirup pikup jatuhnya berbatuan, seandainya terdengar pun belum tentu ada orang yang mau menolongnya. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri, berusaha mencari jalan keluar untuk meloloskan diri, tidak satu pun yang mau mengurusi orang lain, jangankan pikiran untuk menolong orang, niatan untuk mencelakai lawan pun sudah terlupakan untuk sementara. Sim-simpek yang sebenarnya berdiri di mulut gua sambil membopong sui lengkong kini melarikan diri terlebih dulu. Bagaikan hembusan angin Ho Abu Soat menyusul di belakangnya, sambil lari dia mendorong Pek, Sengbu dan Hek Sengtian yang sedang berusaha menyerobot jalan untuk melarikan diri, akhirnya kedua orang itu berhasil juga menerjang keluar. Waktu itu sebetulnya Sengtok Taisu sudah berada di luar gua, tiba-tiba sambil menyeringai seram dia balik masuk ke dalam lagi. Louis Yautiau yang kabur sekuat tenaga sudah hampir mencapai sisi luar gua, betapa terperanjatnya dia sewaktu. Mendengarkan kepala, tahu-tahu Sengtok Taisu sambil menyeringai seram sudah menghadang jalan perginya. Soto Siau yang berada di luar gua, meski tidak berada dalam kondisi bahaya, tidak urung hatinya kebat-kebit juga saking takut dan kagetnya, dia langsung kabur dari situ, tapi baru beberapa langkah sudah balik kembali. Orang baik, cepat bopong aku Sengtok Taisu segera berteriak manja. Jangankan membopong, melirik sekejap pun tidak, Soto Siau langsung menghampiri gibeng dan menggendongnya. Bajingan tengik, teriak giteng penuh amarah, lepaskan dia, lepaskan dia, setan berhati hitam, umpat Sengtok Taisu pula sedih, bajingan berhati busuk, kau, kau, aku sumpahi kau biar mampus secara mengenaskan Soto Siau sama sekali tidak berpaling. Ketika berlari beberapa langkah dari tempat itu, dia mendengar suara gemuruh yang amat memekakkan telinga, hal ini membuatnya tidak kuasa berpaling ke belakang. Ternyata seluruh tebing batu telah ambruk, berguguran dan berserakan kemana-mana. Pasir dan debu yang bertebaran di udara nyaris menyelimuti separoh jagad, di tengah emang remangnya suasana, terlihat ada beberapa sosok bayangan manusia melesat keluar dari timbunan bebatuan dengan kecepatan tinggi. Pasir dan debu yang menyelimuti udara begitu rapat bagai kabut tebal, Soto Siau tidak dapat melihat jelas siapa saja bayangan manusia yang sedang kabur dari onggokan bebatuan, padahal dia memang tidak berminat untuk memperhatikan dengan seksama, tanpa banyak membuang waktu dia langsung kabur menuju ke tengah rumputan. Di saat dia berpaling sambil melirik itulah hujung matanya seolah melihat di antara bayangan manusia yang sedang melarikan diri, ada dua orang di antaranya roboh tertimpa bebatuan, tapi dia tidak berniat memperhatikan lebih jauh. Umpatan dan makian giteng serta san siow kiau seolah tertelan suara gemuruh yang memekakkan telinga, sementara gibeng yang panik, ketakutan, malu dan jengkel sudah tidak kesadarkan diri sejak tadi. Sambil memeluk kencang gibeng, Soto Siau berlari sekuat tenaga masuk kebalik rumputan, sementara suara gemuruh yang bergema di belakang sana masih berkumandang tiada hentinya, gempa bumi masih menggoyang seluruh. Permukaan, bebatuan seakan setiap saat dapat menindih tubuhnya. Dalam keadaan begini, mana mungkin dia berani menghentikan langkahnya? Berlarian di tengah rumputan yang lebat bukanlah satu pekerjaan yang mudah, tapi dia berlari terus dengan sempoyongan, tanpa mengetahui arah netu angin, tidak tahu kemana dia berlari, dia berusaha menyingkir sejauh mungkin dari tempat bencana, dia baru memperlambat langkahnya ketika napas sudah mulai tersengal-sengal. Dia mencoba memasang telinga dan mendengarkan situasi di seputar sana, walaupun suara gemuruh masih bergema di seluruh tebing, kelihatannya ledakan dan gempa dasyat sudah mulai reda, gaung suara yang memantuk pun lambat laun bertambah lirih. Saat itulah Suto Siao baru menghembuskan napas lega, duduk bersilah sambil mengatur pernapasan. Setelah terjadinya bencana dasyat, masih ada berapa orang yang hidup. Siapa pula yang menemui ajal? Dia tidak bisa membayangkan, dia pun tidak berani berbalik untuk melihat keadaan. Kalau sampai Hoa Bu Soat, Sim Sin Pek, Seng Toa Nio, Hek Seng Tian sekalian menemui ajalnya dalam bencana ini. Sementara orang-orang perguruan Taiki Bun justru hidup, apa yang harus kulakukan gumamnya? Berpikir sampai di situ, perasaan ngeri bercampur bergidik seketika menyelimuti hatinya. Tapi ingatan lain segera melintas, kembali gumamnya, sebaliknya kalau orang-orang perguruan Taiki Bun sudah mampus, yang hidup tinggal Sim Sin Pek, Untai Tai dan Sui Leng Kong, bukankah dalam perjalanan berikut tinggal aku seorang yang menjadi lakon? Bukankah harta kekayaan persekutuan Nginko Hlo Beng akan menjadi milikku? Membayangkan berlimpahnya harta karun yang bakal menjadi miliknya, dia merasa sangat gembira, jantungnya berdebar keras. Namun bagaimanapun juga, dia tetap tidak berani balik ke tempat semula dan memeriksa keadaan, seorang diri dia hanya duduk termenung di situ, sebentar keningnya berkerut, sebentar menebar senyum karena gembira. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya suara rintihan Ngibeng menyadarkan dia dari lamunan. Suto Siau berpaling sambil memandannya sekejap, menyaksikan separoh tubuhnya yang telanjang, memandang. Sepasang payudaranya yang putih dan montok, sekulung senyum kebanggaan segera tersungging di ujung bibirnya. Sambil tertawa menyeringai, dia bergumam, bagaimanapun juga aku masih tetap hidup, apalagi ditemani seorang nona muda yang cantik dan bahuk nol, Oh, kapanpun aku ingin menidulinya, saat ini juga aku bisa menikmatinya membayangkan kembali bagaimana nona itu sudah menjadi barang dalam genggamannya, daging di atas meja yang setiap saat dapat dicicipi, tidak tahan lagi dia tertawa tergelak. Kini semua rasa ngeri dan takut telah lenyap, yang tersisa hanya segumpal api panas yang membara dari tantiam menyebar ke seluruh tubuh, api panas yang membuat tubuhnya terasa hangat, membuat dia kegerahan, membuatnya hampir saja melepas seluruh pakaian yang dikenakannya. Sekali lagi dia melirik sekeliling tempat itu, membasahi bibirnya yang mulai mengering dan bergumam, bagaimanapun juga, aku harus menikmati dulu gadis ini sebelum bicara lain. Semenjak jagoan perguruan Taiki Bun muncul kembali dalam dunia persilatan, dia selalu menekan dan mengendalikan nafsu paling purba yang dimilikinya dalam hati, dia merasa tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia pun tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang dalam situasi serba bahaya ini, api napsunya yang sudah lama terkekang, entah kenapa tiba-tiba saja tidak terkendalikan lagi, mendadak meledak dengan hebatnya. Begitu napsunya meledak, dia tidak kuasa lagi mengendalikan diri. Kini hawa panas yang muncul karena perasaan panik tadi mempercepat aliran darah dalam tubuhnya, tiba-tiba tangannya bekerja keras, merobek dan mencabi hancur seluruh pakaian yang dikenakan gibeng. Bereet, bereet koma tidak selang beberapa saat kemudian tubuh gibeng yang halus, putih dengan membawa warna semu merah seorang gadis perawan telah tampil bugil di hadapan Suto Siau. Kini mukanya bertambah merah, sinar matanya memancarkan cahaya kebuasan seekor binatang liar. Biji tenggorokannya naik turun seperti bola yang berlarian, akhirnya dia tidak kuasa lagi menahan diri, tanpa membuang waktu, tubuhnya langsung menubruk ke arah gibeng. Tiba-tiba berai-a-a, di antara rumputan yang bergoyang, tampak dua sosok bayangan manusia menerjang datang dengan langkah sempoyongan. Siapa dengan perasaan terkesiap Suto Siau menghardik. Padahal tidak usah menghardik pun dia sudah melihat dengan jelas siapa yang telah datang. Lambat laun racun yang mengeram dalam tubuh Im Gi mulai punah, kekuatannya baru saja pulih. Tapi Tia Cingsu masih memayangnya sambil bergerak cepat, kedua orang itu berlari di antara rumputan yang tinggi. Di tengah jalan, dengan wajah berubah, tiba-tiba Im Gi berseru, Mana adikmu? Mana adikmu? Kenapa kau tidak berada bersamanya? Sekarang kita berdua harus kemana mencarinya. Tia Cingsu menundukkan kepala tidak berani menjawab, padahal sewaktu terjadi tanah runtuh tadi, hampir semua orang berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan begini, mana mungkin memikirkan orang lain? Bagaimana mungkin hal ini bisa menyalahkan dia? Im Gi mencoba mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan mendongkol menengus dingin. Belum sampai mengucapkan sesuatu, tiba-tiba dia seperti mendengar sesuatu, buru-buru tangannya dibekapkan ke mulut sendiri sambil memberi tanda agar tidak berisik. Rupanya setelah berada di balik kerumputan, dia teringat tempat semacam itu merupakan tempat yang sangat berbahaya karena setiap saat bisa muncul musuh yang menyerang, bila dia berisik atau bersuara keras, bisa jadi suara itu akan memancing datangnya musuh tangguh. Orang perguruan Taiki Bun sudah tersohor karena pandai menahan diri, persoalan apapun bisa menahan diri karena mereka beranggapan nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga, mana boleh nyawa yang berharga dikorbankan begitu saja. Di saat itulah dari balik kerumputan terdengar suara rintihan seorang gadis muda. Dengan cepat Im Gi dan Tia Cingsu saling berpandangan sekejap, kemudian tidak tahan mereka menerobos ke arah sumber suara tadi. Siapa tiba-tiba seseorang melompat bangun dari balik semak. Tentu saja orang itu tidak lain adalah Suto Siao. Musuh bebu yutan ternyata saling berhadapan muka, baik Im Gi dan Tia Cingsu maupun Suto Siao, semuanya merasa terperanjat hingga termangu beberapa saat. Ternyata kau bentak Im Gi dengan meti merah darah. Kau, kau, tiba-tiba Suto Siao membalikkan badan, kemudian melarikan diri terbirik-birik. Dasar binatang tidak berguna, kembali Im Gi mengumpat, ayo, kabur, ayo, kabur, sambil berteriak dia mencoba melakukan pengejaran, sayang tenaga dalamnya belum pulih 100%, tubuhnya sempoyongan dan langsung roboh terjungkal ke tanah. Buru-buru Tia Cingsu menerjang mendekati sambil berseru kaget, kenapa kau orang tua bagus? Bagus. Napasnya yang tersengal-sengal membuat dia tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Cepat Tia Cingsu menepuk bunggungnya berulang kali, beberapa saat kemudian mendadak dia merasa di sisi tubuhnya seperti tergeletak sebuah benda yang halus, lembut dan kenyal. Dengan perasaan terkesiap buru-buru dia berpaling, apa yang kemudian terlihat seketika membuat anak muda itu terbelalak dengan terperana, ternyata dia menemukan tubuh bugil gibeng yang tergeletak di tanah, bugil tanpa selembar benang pun. Pemuda ini boleh dibilang baru meningkat dewasa, selama hidup jangankan menyaksikan dengan metu kepala sendiri, membayangkan adegan itu pun belum pernah, tapi sekarang, tubuh bugil seorang gadis muda yang begitu muntok, begitu menawan hati, begitu halus dan merangsang hawa napsu telah terbentang jelas di depan mata. Tiap cingsu merasa jantungnya nyaris melompat keluar dari rongga dadanya, dengan metu, terbelalak lebar dan mulut melongo dia mengawasi tubuh gadis itu tanpa berkedip, untuk sesaat dia hanya termangu dan sama sekali tidak mampu bergerak. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya sambil merintih lirih gibeng tersadar dari pingsannya. Begitu membuka mata, Sinona pun segera menyaksikan wajah seorang pemuda yang sedang terkejut menatapnya, dia saksikan pemuda itu sedang memandangnya dengan sorot metu bingung, ingin tahu serta rasa gembira. Ternyata bukan Suto Siao. Gadis itu agak melengap. Menyusul kemudian rasa malu seketika menyelimuti perasaannya, rasa malu yang membuat sepasang pipinya berubah semu merah. Bajingan cilik, umpatnya gusar, apa, apa yang sedang kau lihat aku, aku, kenapa masih memandangi aku kembali gibeng menegur. Kontan Tia Cingsu merasa kepalanya seperti dipukul martil, darah panas langsung memenuhi kepalanya, bukan cuma wajahnya terasa panas, pipinya pun ikut berubah merah padam, buru-buru dia memejamkan mata. Melihat pemuda itu meski berwajah keras namun membawa sifat kekanak-kanakan, dibalik kematangan masih terselip kejujuran, khususnya setelah melihat dia memejamkan. Meter rapat-rapat, sekilas senyuman segera tersungging di ujung bibir Nona itu. Sebenarnya siapakah kasapanya kemudian dengan lembut? Harap Nona, Nona mengenakan dulu pakaianmu kemudian baru berbicara, kalau aku bisa mengenakan sendiri, buat apa mesti berbicara denganmu Tia Cingsu tertegun, serunya kemudian tergagap, lalu, apa, apa yang bisa kulakukan jalan darahku tertotok, kau minta aku membebaskan dulu totokan jalan darahmu belum sempat Gi Beng menjawab, dengan suara keras Im Gi telah menghardik, tanyai dulu siapakah dia, jangan sembelarangan turun tangan, biarpun selama ini orang tua itu tidak pernah berpaling, namun pembicaraan yang dilakukan kedua orang itu dapat didengar olehnya dengan jelas. Buru-buru Tia Cingsu berdehem, kemudian tanyanya, boleh tahu siapa nama Nona berputar sepasang biji matu Gi Beng, tiba-tiba serunya tertahan, jangan-jangan kalian, kalian berasal dari perguruan Tai Ki Bun benar sahut Im Gi dengan suara berat, siapa kau diam-diam Gi Beng menghembuskan nafas lega, sahutnya, boampuwe bernama Gi Beng, salah satu dari tujuh pedang pelangi, tujuh pedang pelangi benar, setelah berhenti sejenak untuk menarik nafas, lanjutnya, walaupun di antara tujuh pedang pelangi ada yang bermusuhan dengan perguruan Tai Ki Bun, tapi kami dua bersaudara tidak termasuk di antaranya, malahan kami punya seorang sahabat karib yang berasal dari perguruan Tai Ki Bun, tiba-tiba Nona itu merasa salah bicara, tapi sayang keadaan sudah terlambat, perkataan pun sudah telanjur meluncur keluar, terdengar Im Gi bertanya dengan keheranan, kau punya sahabat yang berasal dari perguruan Tai Ki Bun? siapa dia soal ini, soal ini, sekarang dia baru teringat rahasia yang menyangkut Im Gi yang tidak boleh di ucapkan sembarangan, siapa? cepat katakan Hardik Im Gi tak sabar, aku, tiba-tiba aku tidak teringat namanya, omong kosong cepat dia melepas jubah luarnya dan dilembar ke depan, pakaian itu jatuh persis di atas tubuh Gi Beng, dengan sekali lompatan Im Gi bangkit berdiri, ditatapnya wajah gadis itu dengan sorot metel, tajam, kembali Hardiknya, kenapa kau tidak berani menyebutkan nama orang itu? jangan-jangan ada tipu muslihat di balik pengakuanmu itu, jangan-jangan orang itu adalah Jiko, atau Im Samko, bisik Tia Cingsu tergagap. kentut tukas Im Gi gusar, kalau memang kedua orang itu, kenapa dia ragu menyebutnya wah, sungguh lihai orang tua ini pikir Gi Beng sambil menghembuskan napas dingin. terdengar Im Gi berkata lagi, Nonagi, di antara kita berdua tidak punya ikatan dendam sakit hati, sebenarnya aku pun tidak akan menyulitkan dirimu, tapi bila kau masih enggan menjelaskan persoalan ini, jangan salahkan kalau lohu akan bersikap kurang sopan, dari mimik mukanya terpancar sinar kewibawaan yang menggidikan hati, membuat siapapun merasa seram memandangnya. Tidak tahan Gi Beng bersin berulang kali, hampir saja dia tidak kuasa menahan diri untuk berbicara sejujurnya. Tapi akhirnya sambil mengertak Gi Gi, pikirnya, aku tidak boleh bicara, aku tidak boleh bicara, kalau aku mengatakan sesungguhnya, bukankah sama artinya telah mencelakai Tiap Tiong Tong. Dia adalah kekasian Ciswi, mana boleh aku mencelakainya tapi ingatan lain kembali melintas, pikirnya lagi, ah ah ah, benar. Bagaimanapun toh Tiap Tiong Tong sudah mati, kalau ku ceritakan hal yang sesungguhnya, mungkin saja hal ini justru akan memunculkan rasa menyesal di hati mereka, berpikir demikian, dia pun berseru keras, dia adalah imkian imkian imgi tertegun sejenak lalu berteriak. Tiap Cing Su sendiri pun melengak. Toh aku jeritnya. Benar, perempuan tidak tahu diri, besar amatnya limu, berani kau membohongi lohu ujarim gigusar, inklansi binatang kecil yang tidak berbakti itu sudah mati lama, mana mungkin kau bisa kenal dengannya walaupun kalian mengira dia sudah mati, padahal dia belum mati, omong kosong. Omong kosong. Dengan metu kepala sendiri lohu saksikan, kematiannya, mana mungkin salah benarkah kau menyaksikan dengan metu kepala sendiri atas kematiannya soal ini, kembali imgi tertegun. Perlahan gibeng menghela nafas panjang, ujarnya, terus terangku beritahu, hari itu kau memang memberi perintah kepada Tia Tiong Tong untuk melaksanakan eksekusi, tapi kenyataan Tia Tiong Tong sama sekali tidak menghukum mati dirinya, dia mengirimnya ke tempat lain untuk merawat luka, sementara jenazah orang lain yang mewakilinya melaksanakan hukuman dipisah lima ekor kuda, begitu tahu kejadian yang sebenarnya, inggi maupun Tia Cingsu semakin tertegun dibuatnya. Tia Cingsu merasa terkejut bercampur dirang, gumamnya, ternyata Tian Mahakasih, ternyata Tian sangat bijaksana, rupanya tuh aku belum meninggal, hawa amarah mulai menyelimuti wajah imgi, tiba-tiba bentaknya, sekarang binatang kecil itu berada, berada di mana aku tidak tahu, mana mungkin kau tidak tahu. Cepat katakan hardik imgi semakin gusar. Jejak anggota perguruan Taiki Bun selalu rahasia dan sukar dilacak, kehebatan kalian menghilangkan diri tiada tandingannya di kolong langit, bahkan manusia macam Hekseng Tian dan Sutosiao kawanan Rasetua pun susah menemukan mereka, apalagi aku imgi termenung beberapa saat lamanya, kemudian manggut-manggut masuk akal juga perkataanmu itu, tapi sejenak kemudian kembali bentaknya marah, tapi bagaimanapun aku harus menemukan kembali jejak binatang cilik itu, boleh saja nasibnya beruntung bisa lolos dari eksekusi yang dilakukan tempoh hari, tapi kali ini lohu akan melaksanakan sendiri eksekusi itu, akan kuperintahkan mayatnya dipisahkan lima ekor kuda gibeng yang mendengar perkataan itu merasakan hatinya bergidik, pikirnya, ternyata nama besar Chiang Bun Jin Tia Tia Taiki Bun memang bukan nama kosong belaka, dia benar-benar galak sekali, dengan wajah hijau kemerah-merahan, Tia Cingsu seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tidak berani mengungkapkan, sampai lama kemudian dia baru membesarkan Yali dan berkata, Suhu, bukankah selama ini kau selalu teringat To'ako? Bukankah kau orang tua sering pula menyinggung tentang segala kebaikan yang dimiliki To'ako? Dada Im Gi naik turun tidak beraturan, tampaknya sedang menahan gejolak emosi yang menggelora, sepasang kepalanya tergenggam kencang, bentaknya, tutup mulut gemetar keras sekujur badan Tia Cingsu saking takutnya, tapi dia tetap memberanikan diri berkata lagi, Ananda tidak pernah membangkang perkataan kau orang tua, tapi kali ini Ananda harus menyampaikan semua une-gunek yang sudah lama tersimpan dalam hati Sanubariku. Sekalipun kau orang tua akan menghajarku sampai mampus, Ananda tetap akan mengatakannya juga. Hawa amarah masih menyelimuti wajah Im Gi, namun kali ini dia tidak bersuara atau menghalangi niat muridnya untuk bicara. Jiko dan Samko telah tertimpa musibah, kekuatan perguruan Taiki Bun kita boleh dibilang semakin lemah dan sedikit. Beruntung sekarang kita mendapat tahu To'ako masih hidup, sesungguhnya inilah berita baik untuk perguruan kita, dengan kepandaian silat serta kecerdasan yang dimiliki To'ako, tidak sulit baginya untuk membangkitkan kembali kejayaan perguruan Taiki Bun, tapi, aaaai, kenapa kau orang tua justru menginginkan pula kematiannya Im Gi berdiri sambil mengelus jenggot, tubuhnya gemetar keras karena menahan tekanan batin yang berat, jelas perang batin sedang terjadi dalam hatinya, di samping gembira dan penuh huapan emosi, dia pun merasa sedih, pedih dan serba salah. Ternyata orang tua ini memiliki hati sekeras baja. Dia seperti tidak bergeming dari keputusannya. Bagaimanapun juga, katanya kemudian, hukum perguruan Tiat Hiat Taiki Bun harus tetap ditegakkan, orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, tidak mungkin dibiarkan tetap hidup di dunia ini, dengan sedih Tiat Cingsu tertunduk lemas, air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Gi Beng sendiri pun amat menyesal, dia membenci diri sendiri, menyesal dan benci kepada diri sendiri karena banyak mulut. Tiba-tiba dari kejauhan berkumandang suara pekikan yang amat keras, suara pekikan itu bagai lolongan serigala malam, seperti juga tangisan setan gentayangan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa bergidik dan ngeri. Berubah paras muka Im Gi, Tiat Cingsu serta Gi Beng, mereka dapat menangkap suara pekikan ngeri itu sedang bergerak semakin mendekat, bahkan bergeser menghampiri tempat mereka. Tidak terlukiskan rasa kaget Suto Xiao ketika melihat kemunculan Im Gi dan Tiat Cingsu secara tiba-tiba. Biarpun dia tahu Im Gi belum 100% sembuh dari lukanya, namun nama besar Chiang Bun Jin perguruan Taiki Bun sudah cukup membuat hatinya keder. Sejujurnya dia merasa tidak bernyai untuk menghadapinya seorang diri, tidak berani bertarung satu lawan satu. Karena itu tanpa banyak bicara dia langsung putar badan dan melarikan diri. Padang rumput yang luas dan lebat memang tempat yang paling cocok untuk melarikan diri sambil menyembunyikan diri. Setelah kabur sejauh peluhan langkah, dia sudah kehilangan jejak Im Gi, ketika mencoba pasang telinga, dia pun tidak mendengar ada suara langkah kaki yang sedang melakukan pengejaran. Saat itulah dia baru bisa menghembuskan napas lega sambil mengumpat lirih, dasar iblis tua macam sukma gentayangan saja, ternyata ambruknya Bukit Karang tidak sampai membikin mampus dirinya, kenapa kalau mau muncul justru di saat aku hendak menikmati tubuh molek? Sialan paling tidak sekarang dia sudah tahu jika di pihak perguruan Taiki Bun ada dua orang tidak mampus dalam bencana tadi, kenyataan ini membuatnya semakin tidak berani bertindak gegabah, sambil berusaha tahan napas dia bergerak terus ke depan. Kini dia benar-benar kebingungan, tidak tahu ke arah mana harus pergi, keadaannya tidak jauh berbeda dengan orang buta yang mencari jalan, dalam hati dia hanya bisa berdoa. Semoga jangan sampai bertemu lagi dengan para jago perguruan Taiki Bun. Sepeminuman teh lamanya dia berjalan, seluruh tubuh sudah bermandikan keringat, tapi dia masih bingung, tidak tahu apa yang bakal dihadapi di depan sana, bisa dibayangkan betapa panik dan takutnya saat itu. Tiba-tiba dari balik rerumputan di depan sana terdengar suara baju yang tersampuk angin. Dengan perasaan terkesiap Suto Siau siap kabur meninggalkan tempat itu, tapi setelah berpikir sebentar, akhirnya dengan memberanikan diri dan menahan napas perlahan-lahan dia bergerak maju ke depan. Sebetulnya dia sudah berjalan sambil J setengah berjongkok, ketika hampir tiba di tempat itu, tubuhnya bertiarap di tanah, bagaikan seekor, ular berbisa dia bergerak maju dengan rimelata. Angin masih berhembus sepoi, rerumputan bergoyang meninggalkan suara berisik. Dari balik rerumputan yang bergoyang dia mencoba mengintip, benar saja, di sana terlihat bayangan manusia. Tapi sayang Suto Siau masih belum dapat melihat wajah kedua orang itu dengan jelas, sambil mengertak gigi dia. Merangkak maju lagi dua langkah, tiba-tiba dari balik rerumputan muncul lagi wajah seseorang. Ternyata secara kebetulan orang itu pun sedang merangkak ke arahnya. Begitu saling bertatap muka, kedua orang itu sama-sama terperanjat hingga nyaris menjerit tertahan, tapi dalam waktu singkat mereka sudah dapat melihat jelas wajah lawan, maka masing-masing pun saling mendekat mulut sendiri. Sambil menghembuskan nafas lega, bisik Suto Siau, saudara Hek, rupanya kau, ternyata dua orang yang sedang merangkak itu tidak lain adalah Hek Sen Tian dan Pek Sen Bu. Tidak terlukiskan rasa girang ketiga orang itu, mereka tidak menyangka setelah merasakan ketegangan sekian lama, akhirnya mereka dapat berkumpul kembali. Wah, Tian memang maha pengasih, ternyata kalian berdua tidak mati, kata Suto Siau. Hek Sen Tian tertawa getir. Biarpun tidak mampus, tapi sudah hampir, katanya. Suto Heng, kata Pek Sen Bu pula, selama ini kau selalu berjaga di luar gua, tahu tidak siapa saja yang berhasil melarikan diri dari dalam gua? Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran kedua orang ini sama persis seperti apa yang dipikirkan Suto Siau. Situasi waktu itu sangat kalut, susah menyaksikan dengan jelas, sambil menghela nafas Suto Siau menggeleng. Semoga saja indisi tua bangkotan itu mampus tertindih batu, seru Hek Sen Tian penuh kebencian. Sayangnya justru tua bangka itu masih segar bugar, kata Suto Siau sambil tertawa getir. Jadi kau telah bertemu dengan nyatanya Hek Sen Tian berdua hampir berbareng. Benar secara ringkas dia pun menceritakan pengalaman yang barusan dialaminya, tentu saja soal yang menyangkut Gibeng sama sekali tidak disinggung. Hek Sen Tian saling pandang sekejap dengan Pek Sen Bu, kelihatannya mereka gegetun sekali dengan kenyataan itu. Lewat sesaat kemudian Hek Sen Tian baru berkata, biarpun tua bangka im panjang umur, tapi aku rasa Louis Pian Lojin dan anaknya pasti sudah mampus, kau melihatnya ketika Pek J.T. mengajakku keluar tadi, sebelum meninggalkan gua kami lihat siang Tok Tai Su bukan saja telah menghadang jalan pergi Louis Pian Lojin, bahkan dia sempat mengayunkan telapak tangannya mendorong masuk kedua orang itu, padahal waktu itu Bukit Karang sedang runtuh, dengan luka yang belum sembuh, mana mungkin Louis Pian Lojin berdua sanggup meloloskan diri. Apostrof. Haa. Tidak disangka Louis Pian seorang jagoan yang tangguh harus mati secara mengenaskan di tempat ini seharusnya kita gembira dengan kematiannya, kenapa Su Toheng justru menghela nafas biarpun Louis Pian Lojin menjengkelkan, paling tidak dia masih terhitung sejalan dengan kita, kematiannya hanya mendatangkan kerugian, bukan keberuntungan, kenapa aku tidak boleh menghela nafas Pek Seng Bu tersenyum. Lantaran Su Toheng tidak menyaksikan i sendiri semua peristiwa yang telah terjadi dalam gua tadi, tidak heran kau masih menaruh simpati kepadanya dan mengucapkan kata-kata seperti itu, apa yang telah terjadi dalam gua Hei Kesentian menghela nafas panjang. Aai, Su Toheng belum tahu, tadi Louis Pian Lojin sudah bersekongkol dengan orang perguruan Taiki Bun, kalau dia tidak mampus, berarti kita bakal mendapat tambahan seorang musuh tangguh lagi, oha, begitu kejadiannya? Aai, ternyata perubahan yang terjadi bagaikan perubahan cuaca, sukar diramalkan, siapa yang mengira dalam setengah hari saja dapat terjadi perubahan sedrastis ini, setelah berhenti sejenak, tanyanya lagi, bagaimana dengan Sim Sim Pek diakabur paling dulu sambil membopong sui lengkong dan si hujan grimis tanya Su Tohsiao lagi setelah menghembuskan nafas lega. Dengan kepandainya yang hebat, memangnya dia tidak sanggup meloloskan diri Sento Anio Sento Anio? Aai, susah dibilang, tapi paling tidak 60% mereka ibu beranak punya kesempatan untuk tetap hidup, sedang Li Uji Uh dan Liong Kian Sik bisa dipastikan mampus, Benar, Hek Seng Tian menandaskan, sewaktu masih berada dalam gua, aku sempat mendengar jerit kesakitannya, dia seperti kejatuhan batu besar. Aai, sayang juga, masih muda sudah harus mati. Kalau Ceto Aho sebelum terjadi longsor, dia sudah mati lebih dulu, mati keracunan, dalam hati kecil Su Tohsiao merasa sangat gembira, tapi di luar dia pura-pura menghela nafas panjang. Aai, tidak aku sangka ada begitu banyak orang yang harus tewas dalam bencana kali ini, Su Toheng, kau tidak merasa agak aneh dengan bencana alam yang barusan terjadi selapek sengbu tiba-tiba. Aneh. Apanya yang aneh tanah longsor dan gempa itu terjadi sangat mendadak, tanah longsor dan gempa bumi merupakan bencana alam, itulah gejala alam yang sukar diramalkan, apanya yang aneh tapi gempa dan longsor yang terjadi kali ini sepertinya perbuatan manusia, kata Pek Sengbu serius. Perbuatan manusia benar, 90% hasil perbuatan manusia, Su Tohsiao tertegun beberapa saat lamanya, tapi kemudian katanya sambil tertawa geli. Paheng, mungkin dugaanmu keliru, manusia mana di dunia ini yang mampu membuat gempa dan tanah longsor bahan peledak selahek sentian, masa saudara Su Toh lupa tentang bahan peledak sekali lagi Su Tohsiao tertegun, gumamnya, benar, bahan peledak ketika pertama kali mendengar suara ledakan tadi, lamat-lamat aku sempat mengendus bau belerang dan mesiu, tampaknya ledakan itu berasal dari dalam bumi, tapi aku tidak begitu yakin, sayang Bilek Hwe si tua bangka itu tidak berada di sini, kalau tidak, dia dapat memastikan suara ledakan itu berasal dari mana, kata Hek sentian sambil menghela nafas. Bilek Hwe Suto Siao berpikir sejenak, jangan-jangan aku rasa bukan, biarpun watak Bilek Hwe agak bau dan jelek, dia paling pantang melakukan perbuatan seperti itu, jadi mustahil ledakan tadi hasil perbuatannya, tapi selain Bilek Hwe, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk meledakan mesiu sedahsyat itu. Siao Teh sendiri pun kurang tahu, tapi dunia persilatan memang isinya sarang naga gua harimau, apalagi menguasai. Bahan peledak bukan merupakan suatu kejadian yang luar biasa, bila ledakan itu hasil ulah tokoh silat, buat apa dia mesti meledakan bukit karang? Apalagi ledakan itu berasal dari bawah tanah, memangnya orang itu bersembunyi di dalam bumi Siao Teh pun merasa bingung, tidak habis mengerti dengan kejadian ini, pada saat itulah dari kejauhan kembali terdengar suara pekehkan nyaring yang amat keras, suara pekehkan itu sama seperti suara pekehkan yang terdengar oleh Gibeng dan Imgi sekalian.